Pembangsa Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pimpinan Pusat menggelar program Baitul Arkom Muhammadiyah Scholarship Preparation Program Batch 4 dengan tema Dream Big, Achieve More. Majelis Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Penelitian Pimpinan Pusat Muhammadiyah kembali menggelar Muhammadiyah Scholarship Preparation Program. Saat ini MSPP sudah memasuki Batch 4. Muhammadiyah Scholarship Preparation Program merupakan program Pembibitan Kader Persyarikatan dan Dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah untuk belajar keluar negeri melalui pelatihan bahasa Inggris, soft skill, strategi memperoleh beasiswa dan leadership. Program ini merupakan kerjasama antara Majelis Diktilit Bank Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Lazismu, dan Majelis Pendidikan Kader. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Majelis Diktilit Bank Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dilakukan secara daring. Dean Colin Arshad menyampaikan dengan adanya COVID-19, peta pendidikan saat ini berubah terutama pada kemampuan berbahasa asing dan teknologi komunikasi. Tanpa disadari perubahan ini membuat pemahaman mengenai cara berkomunikasi melalui daring menggunakan teknologi komunikasi. Bahasa Inggris itu harus makin baik. Terus saja itu bekal bagi kita zaman sekarang ini. Ini yang kita harapkan. Dan sekarang terus terang saja, mungkin kalau kita amati, peta pendidikan itu berubah. Dengan adanya COVID-19 ini, peta pendidikan itu berubah. Mungkin belum banyak orang yang meneliti kira-kira apa pengaruh COVID-19 terhadap dunia pendidikan di masa yang akan datang. Tetapi ada beberapa publikasi yang terbaru dan ada juga dengan hasil pengamatan kita sendiri. Bahwa kemampuan berbahasa, terutama bahasa Inggris, itu menjadi sangat penting di masa mendatang. Semakin penting lagi. Tentu saja bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Arab juga bisa, bahasa Jepang juga bisa. Tapi berbahasa asing itu menjadi sangat penting di masa yang akan datang. Karena COVID-19 ini luar biasa. Sekarang coba, Alhamdulillah kita. Cara nggak langsung ya. Cara nggak langsung. Tanpa kita sadari ya. Tanpa kita sadari. Teman-teman kita sudah paham, sedang mengerti dengan COVID-19. Bagaimana cara berkomunikasi di daring dengan internet seperti ini. Bukan hanya dulu orang teknologi informasi. Orang-orang komputer yang begini ini, seperti kita. Tapi sekarang kita pun bisa seperti mereka. Nah ini artinya apa? Tanpa kita sadari, terjadi pergeseran sudah. Terjadi perubahan. Selanjutnya, Lynn Colin Arshad berpesan agar terus belajar karena dunia masa yang akan datang adalah dunia informasi yang harus dikuasai cara dan teknik informasi yang baik dan benar. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Majelis Pendidikan Kadar Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Lazismu, Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Pendidikan Mutu Fokasi Seni dan Budaya. Ihhah Maftuha, El Mariana memberitakan dari Yogyakarta. Kami persilahkan. Terima kasih.